ibu bisa mulai oh iya ya selamat datang bapak ibu sekalian kita akan mengadakan webinar yang berjudul guide to getting published dengan saya sebagai moderator Nurukus Mawardiani saya adalah dosen dari jurusan sistem informasi mungkin boleh di next slide nya pak beberapa agenda untuk pagi ini adalah yang pertama kita akan introduction lalu kemudian introduction speaker kita bapak irwan lalu kemudian ada welcoming speech dari dean information system yaitu pak yohanes kurniawan lalu kemudian pak irwan akan mulai memaparkan materinya yaitu guide to get published setelah itu akan ada Q&A session jadi untuk pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh pak irwan dan di akhir di akhir ya pak ya betul ya betul ya nah untuk untuk bertanya caranya adalah bapak ibu bisa menggunakan menu questions di sebelah kanan itu ada menu questions jadi nanti tinggal diketik saja pertanyaannya gitu jadi jangan di chat ya tapi kalau ada pertanyaan langsung di menu questions begitu bapak ibu sekalian kita akan langsung mulai saja ya pak ya silakan boleh di next slide nya oke pembicara pembicara kita kali ini adalah bapak irwan sukardi beliau adalah business manager dari emerald publishing indonesia dia sudah join dengan beliau sudah join dengan emerald selama 8 tahun dan kebetulan kita satu alma mater ya pak ya di teknik industri dari sakti lalu kemudian beliau melanjutkan master of business nya dari university of indonesia dan sudah berpengalaman selama 13 tahun luar biasa di bidang publishing industry oke mungkin sebelum dimulai saya akan minta pak dokter yohanas kurniawan untuk memberikan welcoming speech ya pak silahkan pak pak yo pak yo boleh di unmute pak yo pak yo halo pak yo pak yohanes boleh di unmute pak ya sudah bu halo ya sudah ya sudah ya oke selamat pagi bapak ibu semua terima kasih juga sudah kedengeran atau sudah kedatan belum ya iya tapi kameranya belum ada pak waduh kenapa ya ibu bapak tinggal klik yang gambar kamera yang masih belum di di bawah stiker yang gambar kamera pak yang gambar kamera gambar yang di bawah stiker itu tinggal di klik aja saya pakai mobile pun pak oh pakai mobile oh pakai mobile oke 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 terima kasih banyak kepada pak irwan terima kasih banyak kepada pak irwan yang telah meruangkan waktunya untuk sharing di sesi kali ini ya semoga akan berguna untuk bapak ibu yang peserta hari ini mungkin terlepas ada berbagai macam background ya bapak ibu karena di publishnya di berbagai macam faculty juga jadi berbagai macam background yang akan mendapat insight gimana publish di emerald kita tahu bahwa jumlahnya sudah ada ya pak ya tapi kita berusaha dengan sharingnya pak irwan semoga semakin aware dan tahu dengan emerald dengan caranya oh gini cara publish dan sebagainya semakin banyak lagi publikasi-publikasi dari binus ataupun nanti dari perguruan tiga lain yang juga join pada event hari ini juga semakin banyak dari Indonesia ya pak di emerald khususnya terima kasih banyak kepada pak irwan waktunya waktu dan tepat saya perserahkan kepada pak irwan untuk sharing hari ini terima kasih banyak bunuhir pak irwan terima kasih pak irwan silakan pak irwan mungkin materinya oke mungkin bunuhiril tolong di unmute itunya sesuai speakernya hanya saya saja supaya lebih mudah oke sebelum memulai saya ingin sedikit bapak ibu bisa lihat ini saya tampilan komputer saya saya akan mulai dengan video dari emerald sedikit sekitar satu setengah menit suaranya belum keluar pak suaranya belum keluar pak gak apa-apa karena ada video oh oke selamat menikmati selamat menikmati oke saya akan kembali dengan presentasi saya selamat pagi bapak ibu semuanya salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama saya kembali akan memperkenalkan diri nama saya adalah Irwan Soekardi perwakilan emerald di Indonesia untuk acara guide to get publicity ini kita akan kembali tujuannya adalah untuk memberikan comprehensive guidance untuk mengoptimalkan karya tulis bapak ibu lalu preparisasi bapak ibu supaya bisa submission ke jurnal internasional ada beberapa topik yang kita akan bahas pertama adalah tentang apa itu emerald lalu yang kedua adalah selecting the right journal lalu structuring paper anda lalu publishing process dan bisa survive untuk proses peer review lalu publication ethic dissemination dan promosi sedikit saya akan jelaskan tentang emerald emerald kita punya lebih dari 300 jurnal dibagi atas 13 subjek mungkin bapak ibu sedikit mengetahui emerald kita memang sangat kuat sekali terutama adalah untuk bidang manajemen kita salah satu yang terbaik di dunia bidang manajemen jadi memang ada beberapa kalau bisa dilihat beberapa topik kami itu lebih banyak ke arah manajemennya tapi ada kalau kita kerjasama dengan sistem informasi kita punya salah satu subjek yang namanya information knowledge management ini salah satu subjek yang cukup bagus sekali karena kita ada beberapa jurnal yang sangat baik sekali di sini kita punya juga e-books kita punya lebih dari 2.500 judul dibagi atas 10 subjek dan dibagi atas 2 portfolio yang pertama tetap karena kita sangat fokus di bagian bisnis maka tetap bisnis menjadi utama kami lalu yang kedua adalah social science ini emerald itu baru tahun lalu itu kita menandatangani sebuah kesepakatan yaitu kita kenal namanya Dora ya Dora dengan dan bukan hanya MRA sih tadi beberapa banyak publisher top dunia yang artinya adalah real impact research itu bukan hanya dihitung dari citasi ya mungkin banyak orang melihat jurnal Anda terindeks kopus atau enggak impact-nya berapa side score-nya berapa nilai impact-nya berapa tapi ada yang paling terpenting yaitu apakah hasil karya Anda relevan dengan kehidupan dunia nyata kehidupan real situation di masyarakat sekarang jadi bukan hanya tapi tetap saja sih boleh dibilang ya terutama adalah seperti Indonesia sangat tergantung kepada tetap publikasi harus terindeks kopus publikasi harus terindeks web of science dan segala macam jadi kita punya 310 jurnal 291-nya itu terindeks kopus 289-nya terindeks web of science ya ini juga beberapa informasi mengenai user engagement lalu juga publication time scale dimana 40% jurnal kami itu dalam waktu 6 minggu saja sudah ada decision-nya cukup cepat dibandingkan beberapa publisher lain yang boleh dibilang sampai cukup lama lalu sekarang kita juga mengembangkan open research nah kita sudah berdiri boleh dibilang 50 tahun tapi untuk level publisher cukup mudah usia emerald karena ada beberapa publisher yang usianya ratusan tahun tapi dalam waktu 50 tahun ini kita sudah berkembang ada 4 poin bagi kami yang paling terpenting adalah expert kita mengundang begitu banyak expert penulis-penulis terbaik dunia lalu proses untuk reviewnya autoritatifnya kami ada double blind peer review quality relevance-nya lalu flex lalu kita juga cross disciplinary biarpun kita banyak kita memang kuat di bidang manajemen tapi kita sudah masuk ke bidang yang lainnya seperti engineering kependidikan lalu juga bahkan turism dan segala macam lalu juga kita sedang fleksibel tidak harus berlangganan seluruh subjek cukup berlangganan sesuai dengan kebutuhan dari setiap institusi tersebut ini beberapa interdisi menurut di thinking kami yang kami boleh dibilang sesuaikan dengan keadaan saat ini mungkin ini sebelum covid lah ya tapi seperti digital work future of work lalu kemudian environment and sustainability dan teknologi innovation nah karena kita sudah menandatangin IDORA maka hampir sebagian besar karya kami itu boleh dibilang adalah memiliki kalau bisa memiliki implikasi implikasi kepada United Nations Sustainable Development Goal UNDP SDG ya kan ada 17 poin SDG jadi ini beberapa artikel kami yang kita sesuaikan dengan SDG jadi bukan hanya dilihat dari impactnya dari citasi tapi bagaimana juga artikelnya itu bisa memberikan kontribusi ke dunia nyata ada lebih banyak artikel-artikel Indonesia yang saya lihat memiliki kontribusi ke dunia nyata cukup banyak ini ada ada quote dari Profesor Abed Einstein learn from yesterday is sorry mohon maaf ah ya saya learn from yesterday live for today hope for tomorrow the important thing is not stop questioning oke sekarang kita masuk ke bagian topik pembicaraannya adalah submission ke jurnal how to select right jurnal ya international jurnal itu banyak sekali ya kalau Bapak Ibu bisa lihat ke Google scholar itu bisa jumlahnya bisa jutaan international jurnal mungkin kalau satu topik Bapak Ibu misalnya sistem informasi itu bisa sampai puluhan ribu ratusan ribu tapi apakah semuanya itu cocok apakah semuanya itu cocok dengan topik Bapak Ibu apakah semuanya itu juga baik karena banyak sekali sekarang international jurnal yang predatory nah itu adalah salah satu makanya kemudian memilih jurnal adalah investasi bisnis Anda karena proses submission submit ke jurnal internasional itu butuh waktu yang panjang butuh waktu yang bisa sampai berbulan-bulan bahkan bisa lebih dari setahun jadi sangat sayang kalau Anda telah menyelesaikan karya tulis Anda tapi Anda masuk ke jurnal yang abang-abang bagaimana Anda mengetahui karya jurnal yang baik saya akan kasih contoh Bapak Ibu bisa lihat sebentar saya akan masuk saya kasih contoh salah satu jurnal di MRF saya pilihkan adalah ini sangat jurnal yang sangat terkenal sekali untuk bidang internet research setiap jurnal itu punya satu website sendiri jadi satu jurnal seperti ini lalu di dalamnya itu terdiri atas berbagai macam informasi yang Bapak Ibu bisa lihat pertama adalah scoopnya topiknya apa saja mintanya internet research topiknya yang yang ingin yang bisa masuk ke jurnal ini apa saja bisa dilihat seperti ini lalu kemudian setelah itu adalah Bapak Ibu bisa lihat editorial teamnya bahkan bisa mendapat alamat email dari editor tersebut ingat editor INCEP itu bukan bekerja di MRF contohnya editor INCEP ini itu dia bekerja di universitas di Hong Kong Hong Kong Baptist University ya bukan bekerja di MRF ya jadi dia bekerja di institusinya masing-masing bahkan ada kisah bisa kasih salah satu jurnal Indonesia yang editor INCEP-nya adalah orang Indonesia ya ini ada Bapak Ibu bisa lihat beberapa board editorial member lalu associate editor dan segala macam ya cukup panjang sekali lalu ada disini ada informasi tentang outer guideline-nya bagaimana Bapak Ibu memulai untuk menulis jadi ada ini adalah boleh dibilang gaya selingkungan kalau bahasa Indonesia-nya ya outer guideline-nya nah dari outer guideline ini Bapak Ibu bisa lihat apa saja tipe misalnya saya contohkan mereka ada menuliskan formatnya lalu bagaimana cara penulisan abstraknya karena abstrak MRF cukup berbeda nanti saya jelaskan lebih lanjut lalu bagaimana untuk artikel yang bisa masuk ke jurnal ini apa saja contohnya adalah riset paper view point technical paper conceptual paper case study literature review general review jadi bukan hanya riset paper saja riset paper apa saja maksudnya jadi masukkan riset paper disini bisa dilihat lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat dia menggunakan reference style-nya apa contohnya adalah disini dia menggunakan ARFAD reference style MRF hampir 100% itu jurnalnya menggunakan ARFAD style biasanya ada yang beberapa ILA dan segala macam kita menggunakan ARFAD style lalu Bapak Ibu bisa lihat juga bagaimana proses submit-nya disini ada submit-nya double check your manuscript submit submission process-nya seperti ini bahkan Bapak Ibu tinggal misalnya pertama adalah kalau bisa adalah Bapak Ibu harus punya ORCAD ID ya saya contohkan mohon maaf ini banyak sekali ini saya website saya nah ini ORCAD ID karena kita itu biasanya adalah kita untuk proses apa submission-nya kita menggunakan namanya scholar 1 dan scholar 1 itu dia bisa connect ke ORCAD ID Bapak Ibu tahu ya ORCAD ID yang saya kemudian ORCAD ini hampir sama hampir sama seperti layaknya research game hampir sama seperti layaknya Google Scholar tapi ORCAD ID lebih karena ini dibuat oleh Elsevier yang punya skopus dan segala macam maka banyak penulis-penulis dunia itu menggunakan ORCAD ID untuk sebagai sosial media mereka dan ini bisa digunakan untuk proses submission kami pada saat kami summit itu biasanya adalah cukup dengan register ORCAD ID Bapak Ibu langsung bisa register langsung cepat jadi contohnya seperti itu dan ada post submission-nya keterangannya jelas sekali if you submitted accepted Bapak Ibu bisa memilih apakah Bapak Ibu pengen artikelnya tersebut mau diopengkan atau tidak semua jurnal emerald itu penulisnya tidak berbayar sekali lagi semua jurnal emerald penulisnya tidak artikelnya tidak penulisnya tidak membayar apapun tapi kalau Bapak Ibu pengen bikin jadi open Bapak Ibu harus bayar dan nilainya cukup lumayan biasanya tapi kalau Bapak Ibu tidak mau bayar pun tidak apa-apa itu gratis Bapak Ibu bisa submit ke jurnal emerald dengan gratis tanpa bayar apapun juga nah ini ada beberapa DAQ yang Bapak Ibu bisa baca lalu tentang jurnal newsnya biasanya ada beberapa jurnal kami yang informasi yang tentang special issue atau segala macam lalu call of paper juga ini special issue yang kita ini kan lalu indexing ranking kami nah ini Bapak Ibu bisa lihat karena ini skopus Q1 bahkan lihat aja sampai scorenya sampai angkanya 7,9 tinggi sekali sangat tinggi sekali ya nah biasanya satu jurnal itu biasanya informasinya sampai sedetail ini untuk setiap jurnal yang bagus seperti ini konsepnya ya jadi bagaimana submitnya tinggal di klik di sini submitnya akan muncul nah seperti ini kenapa tadi saya bilang harus membuat punya account Orchard ID karena bisa login with Orchard ID ya gitu ya oke jadi kalau ini ya Bapak Ibu tinggal submit ke jurnal tersebut kembali ke presentasi saya ada beberapa saya jelaskan tadi adalah website dari setiap satu jurnal yang bagus seperti itu ya poin yang kedua adalah Bapak Ibu kalau untuk memilih jurnal itu melihat dari relevansi readershipnya jadi Bapak Ibu bisa lihat tadi topik akan ada aim dan scoopnya yang dijelaskan di setiap jurnal lalu juga ada recent article recent article maaf saya lupa tadi menjelaskan nah contohnya ini ini adalah table of content table of content adalah artikel-artikel yang pernah publish di jurnal tersebut Bapak Ibu bisa lihat oh yang setipe saya mana ya saya bisa searching seperti ini ya misalnya saya ternyata pengen akses contohnya di jurnal ini untuk online misalnya ini adalah online shopping mungkin saya salah aja ya mudah-mudahan benar karena saya bukan orang IP jadi saya juga gak agak oh ada nah di jurnal ini seperti ini seperti ini jadi Bapak Ibu bisa mencocokkan topik dan itunya ya lalu recent article Bapak Ibu bisa lihat karena bagaimanapun jurnal yang publish di jurnal apa di apa jurnal yang publish itu kan bagaimanapun faktor editor faktor reviewer itu adalah faktor personal ya jadi Bapak Ibu harus mengetahui oh ciri khas editornya maunya seperti ini cara penulisannya seperti ini saya harus bisa mengenal mengetahui dia harus membaca beberapa artikel sebelumnya ya lalu kemudian yang berikutnya adalah communicative societies ya lalu international udah pastilah like look acceptance circulating time for submission like look acceptance itu biasanya adalah berapa jumlah persentase ya misalnya artikel berapa jumlah persentase seperti layaknya penerimaan mahasiswa sekarang lagi penerimaan mahasiswa jadi kira-kira contoh ya kalau perkiraan saya kalau ini mungkin hanya perkiraan saya saya belum ada data resminya tapi kalau jurnal emran yang Q1 Q2 itu biasanya terutama Q1 itu berata-rata sekitar mungkin itu light receptumnya di bawah 10 bisa di bawah 5% jadi artinya adalah 20 yang ngirim hanya 1 yang diterima 20 artikel yang ngirim 1 yang diterima ya lalu sirkulasinya bisa lihat berapa isu yang terbit time for submission time for submission saya contohkan ya contohkan misalnya yang terbaru ya artikel terbaru yang 2020 ya nah kalau di emerald itu sekarang sudah ada keterangan resmi seperti ini Bapak Ibu bisa lihat nah ini contohnya dia masukin di tanggal 25 Agustus revisi 22 Desember 22 Februari acceptan 23 Februari nah jadi Bapak Ibu bisa lihat kira-kira berapa lama ya revisi 2 kali dia jadi Agustus ke Desember itu sekitar 4 bulan lalu revisi kedua itu sekitar 3 bulanan mohon maaf sebentar saya matikan dulu deh hearing ini saya kalau enggak banyak sekali mohon maaf banyak gangguan saya lupa dulu saya lupa oke mohon maaf ya Bapak Ibu nah ini emerald hampir semua jurut artikelnya terutama yang dalam 3 tahun terakhir itu mencatungkan seperti ini karena kita ingin keterbukaan ya keterbukaan sehingga kita mencatungkan berapa dia kapan masuknya kapan revisinya kapan acceptancenya nah sangat keterbukaannya sangat tinggi sekali jadi kita bisa tahu proses kita seperti apa ya bahkan kita bisa melihat orang lain juga punya seperti apa ya ini cukup cukup lumayan tepat sih tidak sampai setahun saya contohkan yang kedua misalnya artikel yang kedua oh ini lama sekali dari tahun 2018 ini malah baru baru direvisi pertama sampai September Februari 7-8 bulan ya 9-10 bulan kali sampai revisi pertama mungkin ini apa susah nyari reviewernya biasanya ini topiknya sangat spesifik sekali oke nah I go to acceptance selalu sirkulasi time for submission seperti itu dan gak semua publisasi memang ada ya sirkulasi tapi kenapa saya membuat faktor ini karena Bapak Ibu bisa tahu ya misalnya saya pengen nulis artikel jurnal punya kewajiban menulis artikel jurnal karena apa karena ternyata saya harus apa lulus kuliah S3 misalnya karena ada kewajiban tapi kan syaratnya tidak harus yang Q1 Q2 Q4 pun gak masalah jadi Bapak Ibu bisa pilih jadi tidak harus kenapa itu penting sekali karena tergantung motivasi Bapak Ibu sayang kalau Bapak Ibu langsung masuk Q1 Q2 kelulusan Bapak Ibu tertunda ya tergantung pada motivasi karena udah pasti kalau Q1 Q2 pasti layak reseptannya sangat mudah sekali ya lalu pasti juga apa submissionnya juga prosesnya panjang karena banyak orang yang mau masuk ke sana seperti layaknya sekarang penerimaan mahasiswa banyak orang yang mau masuk ke UI ITB segala macam termasuk ke BINUS tapi kan berarti kan kalau artikel jurnal kan first in first out kalau semakin banyak yang masuk yang terbelakangi kalau dia proses pemeriksaannya lama sekali yang belakangnya itu terdunda ya nah juga kenapa saya bilang sirkulasi misalnya Bapak Ibu ternyata sudah memilih oh saya ada pilihan nih ada dua jurnal jurnal A Q2 jurnal B Q2 tapi jurnal A dia terbit 6 isu jurnal B terbitnya 5 isu saya pilih yang mana yang jurnal A yang terbitnya 6 isu tujuannya untuk apa supaya Anda bisa diterima lebih keluarnya lebih banyak karena biasanya isunya semakin banyak itu semakin apa kebutuhan akan jurnalnya pun akan jumlah artikalnya semakin banyak lalu juga proses time submissionnya pun lebih cepat jadinya Anda publisnya lebih cepat juga tipe apa saja paper tadi saya sudah jelaskan banyak sekali tipe paper yang bisa Bapak Ibu explore ya bukan hanya research paper literature review general review bisa case study dan segala macam open access tergantung ingat jurnal international publisher itu international journal itu ada dua tipe sebenarnya yang pertama adalah subscription model model bisnisnya ya model bisnis international journal itu ada dua subscription model yang kedua adalah open access kalau subscription model itu seperti emerald yaitu apa yang tulis gratis yang baca bayar yang makanya itu institusi binus melanggan emerald karena yang baca bayar yang kedua adalah yang open access yang open access yaitu yang nulis bayar yang baca gratis anda menulis bayar bacanya gratis gitu nah biasanya kalau jurnal Indonesia semuanya gratis nah tapi kalau international journal nggak bisa harus ada salah satu yang bayar kenapa kalau nggak hidup ya nggak bisa kembang jadi bisnis gitu quality bapak ibu tadi saya lihat bisa melihat dari setiap jurnal yang bagus itu dia set scorenya berapa skopusnya impact scorenya berapa bisa terlihat dari situ sekali lagi jurnal yang baik itu bapak ibu harus paling-paling terpenting adalah relevansinya jurnal yang relevansinya paling cocok dengan topik bapak ibu jangan hanya melihat top ranking jurnal saja tapi harus melihat apakah artikel karena banyak sekali artikel yang gagal itu bukan karena salah masuk apa kualitasnya jelek tapi malah salah masuk jurnal seharusnya masuk jurnal B tapi masuknya ke jurnal A gara-gara jurnal A jurnal A nya lebih top jangan seperti itu gitu karena topiknya nggak cocok dipaksa-paksakan ya ingat sekali lagi Anda harus kalau bisa Anda explore jangan hanya bisa Anda menggunakan Google Scholar untuk memilih jurnal yang baik ya lalu juga Anda lihat scoop-nya build relationship-nya follow juga gaya seringkungannya send outline dan abstract-nya tadi saya jelaskan di jurnal ML itu ada alamat email dari editornya Bapak Ibu bisa kirimkan outline abstract-nya sebelum Bapak Ibu submit bisa menanyakan kepada si profesor tersebut editor-in-chief-nya apakah jurnal saya sesuai dengan topik dari artikel saya sesuai nggak dengan topik dari jurnal Bapak yang dikelola oleh Prof supaya nggak tersiasiakan waktunya sayang sekali kalau tersiasiakan waktunya lalu reputasi sekali lagi dilihat ranking-nya dilihat scoop apa sekali lagi reputasi dari publisher-nya yang mengkelola lalu apakah kami itu punya setiap author kami itu akan masuk ikut dalam namanya COPE Committee of Publication Ethics proses peer-review-nya dan segala macam nah ini selecting right dimana lagi mainstream quality jadi saya lihat Bapak-Ibu sudah lihat ada contohnya saya kasih tahu size score-nya berapa imperfector-nya berapa nah sekarang open access ya emeral juga ada tadi saya bilang setiap author itu bisa memilih apakah mau artikelnya dibikin open atau tidak dibikin open itu terserah tapi memang ada biaya kalau mau dibikin open maka si penulis yang bayar tapi itu bukan berarti kalau Bapak-Ibu ingin dibikin open peluangnya lebih besar diterima tidak tetap proses review dulu kalau udah accept baru kita kasih informasi mau dibikin open atau tidak jadi tidak harus kalau saya mau bayar maksudnya peluangnya lebih besar enggak pak enggak ada hubungannya ya tidak relevan gitu ya benefit dibikin open udah pasti banyak orang yang bisa mengakses banyak orang yang bisa mendownload artikel tersebut sehingga kemungkinan besar apa citasi Bapak-Ibu akan tinggi A-A index Bapak-Ibu akan tinggi itu udah pasti ya lalu juga peluang untuk apa ya lalu juga increase risk opportunity bagi pur institution untuk funding ya karena satisfied policy of funding karena saya juga ada ketemu ada satu artikel yang ditulis oleh dosen Indonesia dia itu mau dibikin open karena ternyata dia dapat dana hibah dari DIP dari riset dari lembaganya boleh mungkin karena cukup mahal untuk membuat open ya kalau pakai duit pribadi kayaknya akan berat tapi kalau pakai apa duit dari lembaga itu akan jauh lebih murah sekali lagi jurnal selection itu untuk menghindari yang namanya predatory jurnal karena jumlah jurnal internasional itu jumlahnya sangat banyak sekali ya pertama adalah hindari kepada organisasi atau publisher yang tidak pernah anda dengar yang sudah pasti garanti publish publisher dan editor itu satu nama ingat publishernya emerald editor-in chefnya tadi profesor dari hongkong internet internet research dia tidak bekerja di emerald dan juga publis saya emerald tidak bisa mengintervensi dia oh artikel dari dari institusi ini tolong dibantu tolong dibantu tidak bisa saya tidak bisa mengintervensi baik beliau ya tidak ada editorial information tadi kita begitu detail sekali editorial information dari sebelum submit bagaimana gaya seringkungan bagaimana sebelum submit setelah submit post setelah submit itu bagaimana jelas sekali dokumen peer review prosesnya juga sangat jelas sekali ingat emerald itu adalah double blind peer review double blind peer review artinya adalah antara editor dengan reviewer tidak saling mengenal dan biasanya kita satu artikel itu di preksualnya dua reviewer jadi tidak saling mengenal artinya adalah jangan kemudian berimplikasi mengatakan bahwa kalau jurnal Indonesia susah banget masuk kalau jurnal dari negara lain gampang enggak juga karena si reviewer yang memeriksa Anda itu tidak ada nama Anda di situ tidak nama Anda ada derasa dari negara mana ras mana agama mana tidak ada informasi apapun jadi jadi tidak ada proses yang bias atau diskriminasi tidak hati-hati juga pada predator regional yang topiknya terlalu luas jadi bicara sosial ekonomi nah masa ada jurnal tentang sosial ekonomi kan dua luas sekali ya enggak pasti yang topiknya tentang accounting hanya accounting bahkan untuk accounting bisa saja yang cukup accounting tentang internal audit sendiri lalu untuk yang proses merger sendiri dan segala macam sangat spesifik jurnal itu topiknya sangat spesifik jadi penting sekali Anda membaca topik dari setiap jurnal 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 seleksi makanya sekali lagi ada think check submit ya think Anda cek Anda pengen topik apa yang Anda ingin tuju lalu Anda langsung melakukan cross check kepada jurnal yang Anda tuju cek dulu lalu baru-baru Anda submit jangan terlalu terburu-buru submit atau mengikuti kata teman ya sayang karena kalau sudah Anda submit berarti Anda harus mengikuti proses peer review-nya dulu ya enggak kadang-kadang itu akan terbuang waktu yang sangat panjang sekali sedangkan misalnya Anda pengen cepat lulus atau lagi sedang kenaikan pangkat dan segala macam sayang kalau Anda tidak bisa proses tertunda gara-gara masuk ke jurnal yang salah how to get started pertama adalah kalau Anda ingin masuk memulai karya tulis pertama adalah apa yang ini ada topik yang Anda pilihkan signifikan pada papernya apa yang Anda pilih apakah paper itu memiliki area originalitas ada audience yang ingin Anda tuju ada implikasinya enggak secara praktikal seperti layaknya tadi kalau di MWAT itu memang sangat penting sekali kalau bisa ada implikasi ke dunia nyatanya lebih bagus saya juga menyarankan terutama pada penulis-penulis pemula itu kalau bisa adalah call author makanya saya banyak sekali ketemu penulis dari Indonesia itu yang sedang kuliah kuliah S3 itu dia biasanya penulis utamanya adalah si mahasiswa S3 tersebut lalu penulis kedua ketiga dan keempat itu pembimbing dan promotornya itu banyak sekali yang seperti itu itu pertama adalah kalau dengan kerjasama seperti itu biasanya akan memudahkan Anda untuk proses nanti peer review-nya proses apa kalau Anda ada edit sesuatu jadi Anda bisa bertanya dibandingkan kalau Anda single author itu untuk pertama kali itu penting sekali kalau tersip nah apa mengapa editor and reviewer memilih jurnal Anda artikel Anda what makes a good paper ada 10 poin yang pertama adalah originalitas yang kedua relevansinya dengan pengetahuan saat ini riset metodologinya biasanya ini dilihat dari citasi Anda citasinya artikel apa saja lalu cara penulisannya apakah komunikasi cara penulisan Anda baik atau dengan baik itu memang agak kelemahan dari eror Indonesia karena kita bukan negara dengan bahasa Inggris sebagai bahasa utama tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir cukup sudah mulai berkembang karena bahasa Inggris di Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu sesulit negara-negara lain saya contohkan seperti Thailand Jepang atau Korea itu bahasa Inggrisnya jauh lebih belepotan kenapa? karena pronunciasinya itu berbeda sekali kalau kita kan hampir sama masih menggunakan alfabet yang sama lalu argumentasinya lalu sekali lagi theoretical practical application relevansi resensi dan relevansi referensinya international global focus lalu sangat cocok sekali dengan scope dan objektif dari jurnal tersebut lalu punya title keyword dan wealth written abstract nah ini kita masuk ke top bagian yang berikutnya adalah sharing your paper ya saya terasa Bapak Ibu sebagai penulis sering menulis artikel atau karya ilmiah itu sudah sangat mengenal judul abstract conclusion introduction metodologi result discussion lalu kemudian lampiran seperti tabel dan segala hal lainnya nah sebelum saya masuk ke bagian judul abstract keyword atau dandang struktur lainnya nah saya ingin jelaskan tentang SAO search engine optimization kenapa ini penting karena seluruh artikel Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam yang namanya kalau dulu kan hanya print jurnal tidak ada online nya tapi sekarang harus semuanya masuk dalam online bahkan jurnal Indonesia pun itu untuk syarat cinta aja harus punya online website juga betul enggak jadinya adalah penting sekali artikel Anda itu harus memilih harus punya keyword disini ada botnya saya jelaskan keyword title dan body text abstract yang sangat baik sekali supaya pada saat di search oleh via Google Google search Anda itu akan mudah ditemukan artikel Anda kalau mudah ditemukan pada saat orang mendownload itu akan cepat gampang mudah di download gampang mudah dititasi kalau artikel Anda itu keyword title dan abstract yang tidak baik maka tidak bahkan ketemu pada saat di Google itu muncul di urutan yang next terus jadinya artikel Anda sulit dicari sulit terdownload dan sulit tersitasi siap karya tulisan Anda walaupun sebagus apapun tapi kalau tidak punya keyword dan title abstract yang baik itu akan tidak akan muncul tidak terpop up ya nah title Bapak Ibu saya contohkan saya next ini nah saya contohkan ini ada dua title ya sustainable supply chain management yang kedua adalah green is the new goal ya mana yang lebih baik sustainable supply chain management atau green is the new goal coba Bapak Ibu pikirkan saya kasih 3 detik 3 2 1 yang paling baik adalah sustainable supply chain management kenapa karena umum green is the new goal itu adalah bahasa baru kayak bahasa Bapak kalau searching aja lah di Google green is the new goal apakah muncul artikel jurnal tidak akan muncul artikel jurnal yang muncul apa emerald batu emerald yang muncul pastinya tapi kalau Anda tuliskan kata kunci sustainable supply chain management di Google akan muncul artikel jurnal jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang aneh-aneh atau bahasa-bahasa yang tidak jelas ya saya kembali lagi memang memang judul itu adalah yang paling terpenting adalah pertama adalah Bapak Ibu juga harus ya menggunakan frase-frase yang mudah dikenal oleh orang-orang kalau bisa juga bisa mencantumkan lokasi ya lokasi tempat penelitian karena banyak sekali penelitian saya cek itu judulnya juga menggunakan lokasi itu tidak jadi masalah lalu tapi jangan menggunakan jargon-jargon yang aneh-aneh tapi saya green is the new goal itu yang aneh-aneh nah sekarang kita masuk ke abstrak oke untuk abstrak saya akan contohkan yang tadi jurnal yang saya download nah ini contohnya bedanya abstrak di publisher lain dengan emerald adalah abstrak kami itu punya point by point jadi contohnya kayak tadi internet research ya saya contohkan nah dia harus punya purpose design metodologi finding dan originalitas lalu yang bagian berikutnya adalah research implication practical implication non-social implication itu tergantung pada bapak ibu ada atau tidak nah tapi kalau yang empat ini harus wajib saya kembali ke artikelnya contoh artikelnya purpose ya dia kalau yang lain kan publisher yang lain hanya paragraph 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 saja kalau kita tidak ada titlenya jadi purpose design metodologi finding dia memasukkan lagi research implication practical implication ya inilah contohnya kenapa kita sudah meneratangi Dora ya supaya kita setiap jurnal kami itu punya implikasinya apa jangan hanya implikasinya hanya untuk teori saja tapi tidak pernah implikasi kerja nyata ini contoh ya originalitasnya apa ya bapak ibu bisa lihat di sini nah saya kembali lagi untuk presentasi saya abstrak itu adalah bapak ibu harus mengelaporkan fakta-fakta yang penting yang terkandung dalam dokumen tidak membesar-besarkan atau memasukkan materi yang tidak ditampilkan di bacaan utama indari singkatan yang hanya yang yang dijelaskan dalam badan artikel tersebut abstrak anda harus berdiri sendiri tidak memikirkan literatur sebelumnya jadi tidak perlu mencantumkan abstrak itu adalah metodologi artikel sebelumnya tidak harus ya keyword sekarang masuk ke bagian keyword nah saya contohkan lagi kembali lagi ke bagian artikelnya nah ini contoh keywordnya nah ini dia bicara tentang online oke untuk online brand untuk game ya online game ya keyword normalization illegal gaming online bank community piracy nah kata kunci ini ingat sekali editor itu mencari reviewer itu pada saat kita melihat kata kuncinya ya melihat kata kuncinya itu dia akan memilih reviewer mana jadi kalau anda salah memilih kata kunci itu akan sangat kesulitan mencari reviewer yang tepat dan google scholar web of science lalu kemudian scopus ya itu pada saat mencari artikel anda dia juga menggunakan kata kunci untuk proses tadi SEO nya search engine optimization jadi mengapa itu sangat penting kata kuncinya anda ya lalu maka itu yang keempat spend time of them ya anda harus memilih kata kunci select them with the care contohnya adalah jangan kemudian anda misalnya contohnya adalah anda ingin masuk ke jurnal supply chain management kayak tadi internet research ya kalau internet research ya anda tidak perlu mencatatkan kata kuncinya internet karena sudah pasti tentang internet research tentang program internet tidak mungkin kayak gini tidak anda masuk ke jurnal supply chain management pasti topik anda tentang supply chain jadi tidak perlu menuliskan lagi keyword anda supply chain karena sudah pasti topiknya supply chain ya oke yang berikutnya adalah satu lagi yang saya lupa kasih tahu adalah kenapa abstract itu ditulis disini adalah competition is fierce ya karena biasanya setahu saya editor itu pada saat menerima artikel anda pertama kali dia hanya baca abstractnya saja baru kemudian kalau abstract anda bagus baru dia dan keywordnya bagus judulnya bagus lalu dilempar ke reviewer baru kemudian dari lihat review-nya reviewer baru kemudian dia baru baca secara seluruh jadi kalau abstract title dan keyword anda jelek langsung di reject oleh dia walaupun mungkin badan dari artikelnya bagus makanya kenapa itu penting sekali abstract title dan keyword anda supaya anda bisa berhasil accept nah sekarang kita masuk ke bagian introduction pertama adalah introduction adalah titik awal dari karya tulis bapak ibu pendahuluan itu menguraikan tujuan makalah anda serta menjelaskan mengapa COVID itu penting apa yang menjadi kontribusi bagi pengumuman ketahuan anda juga memberikan latar belakang anda pada proyek penelitian anda lalu struktur makalanya apa yang membuat anda memutuskan meneliti ini ada beberapa poin di sini problemnya apa apa solusi yang sebelumnya apa yang terbaik apa limitasinya ingat ini paling penting ada limitasi karena misalnya saya melakukan penelitian untuk 100 orang yang tinggal di Jakarta Indonesia bisa gak masalah apa yang ingin anda capai considering following adalah kuat dari artikel sebelumnya apa yang ingin anda capai make it clear lalu substation juga itu gak masalah boleh saja tapi asal dicatumkan juga lalu bagian metodologi fokus menceritakan adalah penelitian anda anda memilih sampel ini adalah pendekatan apa yang anda gunakan sampel apa yang anda gunakan lalu penelitian empiris apa yang anda gunakan anda masukkan tetapi kalau detailnya anda bisa lampirkan di bagian lampiran ya literatur review ya sekali lagi ini proses citasi ya ingat kalau bapak ibu sudah memakai yang namanya Zotero kan sudah punya yang namanya medley ya sangat mudah sekali sekarang proses citasi mungkin 15-20 tahun yang lalu itu harus manual tapi sekarang sudah ada Zotero dan medley tinggal bapak ibu masukkan saja biasanya DOI-nya DOI setiap artikel yang bapak ibu insitasi ke program Zotero medley ya jadi tapi ingat kalau ada karya anda yang ingin biarpun misalnya disertasi anda itu tetap anda harus cantumkan sebagai reference jangan terjadi namanya sepagarism nantinya bagian result seperti metodologi result juga fokus pada hal penting fakta-fakta utama dan hal yang signifikan yang lebih luas jangan terlalu detail terhadap data statistik anda ya itu paling penting sekali juga anda ingin menciptakan sebuah kisah dan menjelaskannya urutan yang paling logis apa fakta yang muncul yang jangan kemudian kalau bisa hanya menggunakan tabel atau grafik saja untuk menjelaskan temuan anda tidak perlu mencantumkan tadi sekali lagi data statistik yang sangat detail itu bisa dicantumkan di lapiran diskusi Bapak-Ibu ada beberapa poin yang harus Bapak-Ibu consider dan tidak harus Bapak-Ibu lakukan pertama adalah melihat dari hasil result yang dipresentasikan ini yang paling penting mempresentasikan dari hasil result lalu kemudian adalah sekali lagi hasil result itu apakah konsisten dengan apa yang dilaporkan apakah ada perbedaan kenapa limitasi dari penelitian anda apa lalu lakukan diskusi secara logikal dari conclusion anda jangan membuat statement yang diluar dari result ya dan juga jangan menunculkan ide-ide baru di bagian diskusi sekali lagi present the global specific conclusion dalam diskusi masukkan jawaban dengan sesuai dengan pertanyaan yang anda masukkan di dalam bagian introduction state limitation state implication jangan discussion ini sebagai summarize itu bagian dari abstract jangan memunculkan ide baru jangan memunculkan topik baru jadi itu menjadi kontradiktif bagi anda sendiri polishing your work ya when proofreading ini adalah polishing your work ini sebenarnya adalah proofreading ya saya gak tahu biasanya bapak ibu kalau proofreading ini menggunakan apa ya misalnya ada makanya kenapa kalau author itu penting ini untuk bantuan proofreading biasanya ya terutama counter dengan profesor yang cukup terkenal yang sering sekali masuk ke jurnal internasional ya untuk membantu anda untuk melakukan proofreading karena bisa saja incorrect grammar dan segala macam tapi ada salah satu yang paling terpenting untuk proofreading adalah sebenarnya adalah bapak ibu kalau udah selesai melakukan penulisan itu istirahat dulu istirahat dulu satu-dua hari lalu melakukan proofreading ngecek jangan langsung selesai langsung ngecek nah biasanya akan jadi banyak jadi bias pengecekannya jadi bapak ibu udah selesai nih udah selesai udah kelar nih artikel yang saya tulis istirahat dua-tiga hari baru ngecek mana yang kesalahan saya atau bapak ibu bisa memberikan kepada orang lain seperti rakyat tadi kalau ke author ke profesornya atau ke pemimpin bapak ibu ternyata serah untuk melakukan ngecekkan tapi kalau bisa adalah pada saat bapak ibu memberikan artikel ini ke orang lain adalah yang kalau bisa adalah yang memiliki background pendidikan yang sama dengan bapak ibu jangan kemudian bapak ibu kasihnya ke orang sasra inggris tapi bapak ibu melakukan pendidikan tentang sistem informasi tapi dia kaksasa inggris kenapa karena tufonnya tinggi pak tapi dia kan gak ngerti istilah-istilah tentang sistem informasi dia gak ngerti topik yang bapak ibu yang bapak ibu tulis jadi mungkin dia gak pernah nulis artikel jurnal malah mungkin tufonnya saja yang bagus tapi bagaimana proses penulisannya dan segala macam topiknya dia tidak mengerti jadi percuma sayang jangan hanya memilih orang yang jago inggrisnya orang yang jago yang sesuai dengan topik bapak ibu yang tulis nah ini saya contohkan lagi nah ini juga di website kami di emraat group publishing kalau bapak ibu klik author ini klik find bapak ibu tinggal pilih publishing my work find the call paper dan ini bapak ibu bisa memilih saya author editor library researcher atau reviewer oke sebentar saya nah ini ada beberapa ini semua di website kami ini ada service ada author service-nya apa saja bapak ibu tinggal klik saja saya tidak bisa menerangkan satu-satu itu terlalu banyak tapi bapak ibu klik saja pilih saja lalu kemudian apa bapak ibu baca karena ini banyak sekali tips strukturnya ya bagaimana tadi juga menulis artikel abstrak yang baik bagaimana penulisan nah ini tips untuk untuk yang non-native english speaker seperti ini ya apa saja online resources yang bisa digunakan untuk disini bisa bapak ibu bisa baca ini free gratis nah terus ada lagi proofreading tips of proofreading seperti ini top 10 proofreading nah tadi bilang wait 24 hour atau 2-3 hari nah read malah read-nya itu dari backward sentence by sentence tipsnya nah ini tadi saya bilang top 10 effective proofreading ya built-in neurowriting schedule jadi anda bapak ibu harus schedule-nya harus ke ini jangan kalau memang ada deadline-nya jangan tiba-tiba last minute baru bapak ibu selesaikan wait 24 hour ya lalu you may need to several proofreading round ya read the paper backward sentence by sentence show the draft to someone else sorry maaf ya you can view yang pikiran baru yang gak bias tapi kalau bisa yang sesuai dengan bidang ilmu anda lalu kalau ada misspelling juga jangan juga tergantung pada spell check ini yang paling penting ya oh saya sudah menggunakan microsoft word kan ada spell check-nya jangan ya kadang-kadang ya tidak nah kalau anda ketemu yang spell check yang salah anda tinggal menggunakan find and replace simple ya nah ini adalah proses dari peer review nah bapak ibu tadi lihat dari contohnya kalau internet research itu kira-kira ideal timenya outer sampai proses review pertama itu 3-4 bulan test review 2 minggu biasanya outer ini sampai si editor evaluasi itu sekitar 2 minggu ingat editor evaluasi ini itu biasanya hanya bagian manuskrip yang yang akstrap judul sama keyword saja dia tidak akan baca seluruhnya kalau cocok dia akan kasih ke reviewer ya invite reviewer itu biasa-biasanya butuh 1-2 minggu under review sekitar 6-8 minggu baru dikasih lagi ke editor sekitar 2 minggu makanya sekitar first revision itu sekitar 3-4 bulan bisa lebih lama ya tadi kan bisa sampai 9 bulan 10 bujan kemungkinan karena mungkin topiknya sangat spesifik sehingga sulitan mencari reviewer karena gak gampang mencari reviewer ya ya apalagi dia tadi submitnya di bulan Desember nah itu agak-agak sedikit problematik kalau bulan Desember adalah musim liburan banyak reviewer yang apa gak ada yang tersedia available karena musim liburan dia banyak berlibur ya musim panas musim dingin tapi kalau sekarang kan karena covid ya gak ada liburan ya udah di rumah terus gitu ya top tips untuk peer review ada kata kunci yang bagus sekali be realistic you may not get published the top journal straight away karena tidak akan bisa masuk langsung saya penulis pertama baru sekali menulis langsung masuk ke Q1 tidak lalu saya sarankan kalau penulis memula anda masuk dulu ke conference jangan langsung masuk ke jurnal masuk ke conference dulu ya lalu pelan-pelan masuk ke apa supaya terbiasa menulis dengan bahasa inggris dan international conference kan juga kalau bisa anda jadi speaker presenternya presenter untuk international conference untuk yang present karya tulis anda sehingga biasanya kan ada biasanya kalau presenter itu presentasi interconference itu biasanya ada editor-editor atau review yang akan nonton karya anda dan itu kan mereka akan melakukan proses review di tempat jadi anda bisa terbiasa seperti itu oh dia maunya begini dia maunya begini dia maunya begini tidak terbiasa baru masuk ke international journal jangan langsung Q1 juga langsung pelan-pelan Q4, Q3 tergantung juga sih sebenarnya motivasi anda kalau sekedar lulus ngapain capek-capek ke Q1, Q2 berat lupa follow author guideline lalu pilih kemana anda yang 7 tadi kalau Emerald ke Scholar 1 kalau Elsevier biasanya dia punya sendiri lalu send outline abstract lalu baca artikel yang sebelumnya masukkan cover letter cover letter Bapak-Ibu biasanya kan kalau Bapak-Ibu pengen submit ke satu jurnal itu biasanya ada badan email seperti layaknya kita nulis email ke atasan kita misalnya Ibu Nuril menulis email ke Pak Yohanes pasti kan nggak mungkin hanya attachment aja pasti ada ada bahasa-bahasinya nah itu kita biasanya adalah bagaimana kita menulis secara bagus cover letter yang bagus kepada orang yang kita tidak kenal sama sekali top sih lagi for peer review kalau anda misalnya reject biasanya kalau ke jurnal yang bagus itu akan diberikan kenapa anda reject itu menjadi kadang-kadang adalah ada benefit kalau anda masuk ke jurnal yang bagus jadi kalau anda masuk ke jurnal predator yang penting kadang-kadang minta duit doang jadi tidak tahu untuk proses pembelajaran kalau anda masuk ke jurnal yang bagus biasanya adalah ada kenapa saya di reject apa saja poin-poin kenapa di reject biasanya anda harus baca rejectannya makanya pertama adalah tidak instructionnya tidak sesuai dengan upper guideline tidak sesuai skupnya problem quality paper motivationnya lemah tidak kontribusinya juga kurang sekali lagi jangan menyerah anda dengarkan setiap komen dari si editor lalu anda perbaiki dan anda submit kembali nah ini contohnya saya kasih contoh ini salah satu jurnal kami seperti ini 100% yang diterima 29% kalau ini 1 banding 3 1 banding 3,5 tapi ada beberapa yang contohnya ini revisi pertama dia ada yang tidak mengirim withdraw 10% withdraw 6% saya tidak mengatakan ini malas mereka tidak mau revisi tidak juga karena kadang-kadang saya ketemu ada penulis dia tidak revisi kenapa karena ternyata revisi terlalu terlalu major jadi harus merubah seluruh artikel jurnal makanya kemudian dia tidak punya waktu karena deadline-nya terlalu mepet jadi dia withdraw 10% tapi kalau males jangan karena kita tidak tahu motivasinya kenapa ini sekali lagi don't give up everybody as they get it at least once sekali lagi ask and listen try to improve dari sapit lagi di homework sesuaikan target pencapaian Anda sedekat-dekatnya oke nah kalau Anda dapat revisi nah seperti tadi jangan withdraw kalau bisa kalau bisa ya direvisi karena memang hampir semua terutama emra saya tidak pernah ketemu yang langsung accept jadi dari receive langsung accept pasti ada revisi karena ya revisi itu good news sebenarnya Anda berhasil lolos karena tadi seperti yang tadi aja karena Bapak Ibu bisa lihat nah tuh yang oke aja yang langsung reject 24% yang langsung reject aja 24% belum masuk ke proses review reject nah kalau Anda revisi itu sebenarnya sudah setengah jalan ya tapi ada yang berbagian yang ingat kata coin di sini juga komen dari revisi itu kadang-kadang ajem tapi jangan diambil hati ya itulah kita juga gak kenal itu editor editor juga tidak mengenal kita ya secara personal juga enggak kenapa apa mereka juga komennya hanya berdasarkan artikelnya bukan komen secara pribadi jangan diambil hati ada beberapa poin untuk revisi pertama adalah deadline-nya Anda harus tanyakan deadline-nya apa ke editor kalau ada yang kurang ada yang Anda tidak setuju Anda juga bisa menjelaskan jadi top bukanlah dewa jadi Anda bisa berargumentasi lalu Anda kurang jelas pun Anda bisa tanyakan konsultasi dengan kolega atau kawal teranda penuhi revisi deadline-nya lalu buat cover letter-nya point by point point by point maksudnya adalah misalnya saya disuruh revisi bagian metodologi penelitian yang ini ini kenapa terus sekarang perbaikannya seperti apa atau kenapa saya tidak bisa perbaiki kenapa karena si editor itu memeriksa ribuan artikel jadi dia tidak ingat yang direvisi yang bagian mana saja sekarang kan ada yang di cross-up word itu yang bisa bagian komen 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 nah dia kan bisa menggunakan kata-kata seperti itu dan juga masukkan cover letter juga nah ini contoh cover letter yang baik ya Bapak Ibu saya kasih waktu sekitar satu menit untuk membacanya sudah nah ini cover letter yang buruk nah Bapak Ibu bisa lihat kenapa ini disebut baik satu menit cukup bagian buruknya oke nah kenapa ini disebut baik karena Bapak Ibu bisa lihat dia menjelaskan tentang artikelnya saya ingin masuk ke artikel artikel saya topiknya ini 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 prof apakah artikel saya artikel saya ini ini dan artikel saya itu cocok topiknya dengan jurnal yang dikelola oleh profesor jurnal of documentation sedangkan sedangkan cover letter ini adalah saya ingin masuk ke jurnal-jurnal of documentation karena jurnal ini eye impact dan sangat dikenal dan dia tidak berbicara sama sekali tentang artikelnya ya kalau orang kata ya ini seperti orang cari muka jadi dia hanya berbicara meninggikan jurnal tersebut tapi tidak berbicara tentang dirinya nah ini ada production flow biasanya adalah kalau Anda sudah diterima itu akan ada proses editing juga dari kami editing juga biasanya untuk cross-check kata-perkata dan juga tapi biasanya minor sekali tidak mayor baru kemudian masuk ke bagian sudah proof semuanya final proof lalu kemudian baru issue issue sudah masuk lalu bagian issue online-nya publish-nya oke nah sekarang kita masuk ke bagian publication ethics mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah yang pertama kalau Bapak Ibu ingin submit ke satu jurnal itu hanya bisa satu kali percobaan pada saat bersamaan ya berbeda dengan penerimaan mahasiswa misalnya kalau Anda bisa lamar IITB BINUS UTAR RISAKTI dan segala macem tapi kalau artikel itu tidak bisa kalau Anda submit atau artikel tersebut tunggu di reject dulu baru Anda submit ke tempat yang lain ya makanya itu kenapa saya penting sekali Anda mengirimkan artikel tersebut sebelumnya ke editor in chef ya lewat by email manuskripnya atau abstractnya Anda komunikasikan tapi ingat cover letternya harus bagus harus jelas seperti tadi mengkomunikasikan apakah artikel saya cocok masuk ke jurnal pro artikel saya topiknya ini ini sebelum submit karena kalau sudah submit itu prosesnya panjang 3-4 bulan baru bisa ada jawaban sayang kalau misalnya lewat email itu berarti 1-2 minggu pun akan dapat jawaban dan juga editor in chef kami itu selalu mengatakan kalau tidak cocok dia akan menyarankan masuk ke jurnal ini yang lebih cocok masuk ke jurnal ini mungkin jurnal ini lebih cocok sesuai dengan topik Anda yang kedua John Connor review to give you tottering ini sangat boleh dibilang dosen atau peneliti itu pintar juga kadang-kadang dia misalnya dia sengaja sekali masuk ke jurnal yang top atau ke jurnal salah satu jurnal dia tahu kenapa tapi dia tahu pasti di reject dia di reject tapi dia karena dia mengetahui editornya itu kalau reject itu dikasih komen yang sangat bagus sekali yang panjang sekali jelas-jelasnya jadi Bapak Ibu cuma pengen dapat reviewnya doang jadi Bapak Ibu dia masuk ke jurnal A tapi dia cuma dapat review supaya dapat komennya lalu kemudian dia perbaikin dia masukin ke jurnal B mungkin jurnal yang lebih rendah kemungkinan besar diterima masih lebih besar jadi seperti itu jadi untuk hanya mendapatkan komen saja dan itu sebenarnya tidak boleh karena biasanya antar jurnal itu terutama jurnal internasional jurnal top itu bisa saja dia menjadi editor di jurnal ini dia menjadi reviewer di jurnal ini itu banyak sekali yang saling apa ya saling kenal saling bersinggungan itu banyak apalagi sekarang semuanya serta online jadi mereka akan saling mengenal sekali dan saya Pak Garizem ya lalu juga untuk process interview case study permissionnya juga jelas kalau menggunakan perusahaan sebagai bahan untuk penelitian juga harus ditanyakan apakah perusahaan itu mau disebutkan namanya kalau tidak ya juga perusahaan perusahaan PTX itu tidak jadi masalah kalau tidak boleh seeking agreement between authors itu sangat penting sekali terutama bagi Indonesia karena nama pertama itu kumnya cukup besar jadi berbeda dengan negara lain kalau negara lain kadang-kadang mau nama pertama kayak nama 10 juga gak peduli kadang-kadang ngurutnya berdasarkan abjad aja ya berbeda-beda sih ya setiap negara tapi setahu saya cuma Indonesia doang yang nama pertama itu kumnya besar negara lain gak ada ya lalu juga ngecek konfliknya interesnya dengan misalnya adalah memang kalau Anda sekali lagi kalau Anda misalnya menggunakan mahasiswa Anda sebagai penelitian Anda juga harus memberitahukan memasukkan dia sebagai apa penulis juga dan segala macam sekali lagi author dan editor emerald sudah masuk ke komite yang namanya COPE komite public design ethics ini pelagai design copyright saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya Tumitin kalau emerald menggunakan namanya identikit identikit sama satu perusahaan sebenarnya itu identikit ya nah ini contohnya menteri di Jerman kehilangan gelar doktornya karena pelagai residen presiden Hungaria sampai resign karena pelagai skandal jadi banyak sekali contoh yang kita bisa ambil dari pelagai residen hati-hati diseminasi dan promosi kalau saya lihat kalau diseminasi dan promosi ini adalah kekurangan orang Indonesia ya orang Indonesia itu kurang bisa bersosialisasi secara baik untuk apa ya secara utama untuk komunitas penelitian makanya ini sebelum publication Bapak Ibu bisa lihat pertama adalah build your contact base ya ikut semua sosial medianya penulis ya tadi Orchard ID Research Kudus kita punya Kudus ini gratis Kudus Bapak Ibu bisa ngecek Kudus ya lalu bisa juga apa Google Scholar dan segala macem lalu ikut juga dalam asosiasi-asosiasi lainnya jangan hanya diam di kampus aja hanya diam di lingkungan sendiri harus sudah expand ke lingkungan orang lain karena kalau enggak Anda tidak dikenal kalau tidak dikenal akan sulit untuk tahu Anda itu adalah penulis yang baik ya makanya itu Anda harus build komunitas Anda yang kita tidak bisa hidup sendiri kita butuh bantuan orang lain untuk supaya kita dikenal lalu pada saat publikasi setelah publikasi Anda sebarkan semua apa ya marketing campaign ya apalagi kalau sampai Anda berhasil masuk ya berhasil accept ya Anda bisa sebarkan itu kemana ke Twitter Anda Facebook Anda Instagram Anda semuanya ya klik-klik Anda semuanya karena kan biasanya kalau Anda accept itu kan ada DOI-nya Anda tinggal masukin DOI-nya tolong-tlong klik-klik-klik kalau banyak yang nge-klik kan apa yang terjadi banyak yang download kalau banyak yang download apa banyak yang citasi ini kelemahan orang Indonesia yang hanya diam di tempat hanya apa ya hanya dalam lingkungannya saja tidak mau keluar nah ini sayang sekali ya ingat sekali lagi your impact sekarang itu citasi bukan hanya berdasarkan citasi atau berdasarkan jumlah yang artikan di citasi tapi juga jumlah downloadnya juga sosial medianya kayak kudos kita hitung apa artikel ini berapa kali di tweet di twitter di facebook berapa kali di like-nya berapa kali dan segala macam itu bisa kelihatan ya nah kudos oke saya mau coba akan masuk kudos nah ini saya oke oke ini free sekali lagi klik free kudos anda bisa sign in free ya mungkin kalau yang pronya itu lebih dalam lagi ya nah kudos itu juga bekerja sama dengan bukan hanya dengan emerald tapi banyak publisher dunia tyler francis wiley dan segala macam banyak jadi tidak hanya emerald saja banyak publisher i triple i juga ikut dalam kudos nah tujuannya apa karena kalau anda masuk ke kudos maka dia akan melinkan juga setiap tweet ke twitter facebook ke semacam macam sehingga tujuannya untuk meningkatkan sekali lagi meningkatkan download anda kalau download anda semakin meningkat apa yang terjadi citasi akan meningkat ya ini ada beberapa top 10 outer activity ya ingat bahkan sampai ngirim email sampai 40 kali ikut event dan conference ya spread the word ikut komunitas ya dan segala macam register putos bit your outer platform anda punya blog silahkan dan segala macam jangan hanya tinggal di lingkungan sendiri ya on authorship ya kalau anda berhasil menjadi outer itu banyak sekali penulis-penulis emerald itu baru nulis 1-2 artikel saja langsung dijadikan menjadi reviewer bahkan anda bisa peluang menjadi seorang ikut terlibat di editor itu bisa saja kalau semakin lama semakin itu tapi ingat ya jurnal itu bukan tempat mencari uang karena anda menjadi penulis jurnal itu udah tidak itu memang gratis tapi juga tidak dapat apapun tidak dapat royalti tidak dapat apapun menjadi reviewer pun itu juga gratis saya lagi gratis reviewer kita juga gratis ya tapi lumayan bisa masuk ke biasanya kita kasih sertifikat kadang-kadang ada yang saya tanya bu ini reviewer bahkan saya bisa masukkan juga pak ke itu saya apa pengabdian masyarakat untuk menaikkan kum saya ya tapi ingat reviewer kami pun gratis semuanya gak ada duitnya ya menjadi ikut anda menulis jurnal ikut terlibat dalam jurnal itu gak ada duitnya ya malah cuman kalau anda nulis di jurnal Indonesia yang dapat duit ya nulisnya dapet duit reviewernya juga dapet duit selalu saya ya cuman kalau internasional jurnal yang bagus itu malah gak ada duitnya suka rela semua ya jadi jangan mengharapkan uang dari jurnal ya anda bisa dapat uangnya itu pada saat anda sudah jadi penulis terkenal anda diundang jadi seminar itu bisa nah ini adalah beberapa artikel jurnal yang dipublish oleh penulis BINUS di tahun 2020 tapi cukup uniknya ini semuanya nulis tentang accounting accounting banyak sekali finance ya ini ini Ibu Heni Kuniawati mungkin ada yang kenal ini nah ini Pak Leornadus Ibu Biranda Tanjung auditing ini education and training intang SA human resources nah ini ini Pak Akmul Mulidi Akmulidi ini langsung nulis empat artikel ini setahu saya kalau kayak gini itu biasanya beliau itu nulis satu disertasi satu disertasi itu bisa dipecah jadi berbagai artikel langsung empat artikel berdekatan semua lagi Januari Maret Januari Januari Januarinya empat artikel di satu jurnal yang sama ya ya memang dia bicara tentang kejahatan finansial ya tapi biasanya itu beliau satu biasanya satu disertasi lah satu disertasi tapi dipecah jadi empat artikel beberapa artikel itu bisa mungkin itu setahu saya sebelum saya Bapak Ibu kalau kenal mungkin bisa bertanya ke beliau bisa langsung empat artikel dalam tiga bulan luar biasa nah ini ada beberapa nah ini beberapa artikel yang dari penulis Indonesia ya yang terbaru bulan Juli ya Juli aja baru 10 baru tanggal 10 sudah ada banyak sekali penulis Indonesia ini ada satu jurnal dari TQM kalau tentang sosiologi ini TQM ini Q1 ya ini organization dari human resources ini juga tentang ini cukup apa tentang garment ya floating science nah ini ini juga beberapa data kami ya setiap tahun penulis emerald yang masuk dari Indonesia itu setiap tahun bertambah terus bisa dilihat peningkatannya dari tahun 2016 ke 2017 mungkin hampir sekitar 40% apalagi 2017 ke 2018 2018 ke 2019 30 ke 40% ini 2020 ini 304 itu sampai bulan Mei atau Juni bisa sampai 500-600 saya rasa ya mungkin bisa saja karena COVID ini banyak orang yang menulis produktivitas cukup meningkat bisa saja oke nah sekian dari saya saya kembalikan ke pihak dari apa moderator saya bunuh lagi oke terima kasih banyak Pak Erwan atas materinya yang sangat adat dan sangat apa ya banyak-banyak poin-poin yang ternyata selama ini saya tuh miss gitu ya termasuk oh kita harus aware editor tadi ya Pak ya terus udah gitu tentang proofreader lalu kemudian tentang begitu pentingnya cover letter karena jujur aja saya termasuk yang agak ignore dengan cover letter selama ini oke Bapak Ibu ini ada banyak sekali yang menanyakan tentang materinya di-share gak nah untuk materinya saya akan ulang lagi untuk materi powerpointnya itu ada di menu handouts jadi Bapak Ibu tinggal klik aja disitu ada handouts dan ada 5 materi yang di-share oleh Pak Erwan salah satunya adalah powerpoint presentationnya ya Pak ya tapi dalam bentuk PDF ya jadi silahkan ini aja ya lalu kemudian ada juga Pak yang tanya ini bisa di-share rekamannya enggak oh gimana oh rekamannya rekamannya itu bisa di-share nanti apa mungkin dalam 1-2 jam ke depan atau paling lambat besok itu akan Bapak Ibu akan dapat email lagi email lagi e-sertifikat dan juga link dari video ini linknya jadi Bapak Ibu tinggal klik linknya itu nonton videonya jadi termasuk e-sertifikatnya tapi minim maksimal 1 hari ke depan oke nah Bapak ini sekarang terkait dengan materi ada beberapa pertanyaan ya Pak ya ini ada yang menanyakan ada enggak sih jurnalnya itu yang proses acceptednya yang punya emerald ya Pak ya yang proses acceptednya itu enggak lama kira-kira 1-2 bulan ada tidak ya Pak saya juga apa ya kalau proses accepted ya itu saya juga tidak tahu itu detailnya itu berapa pastinya setiap jurnal itu beda-beda karena kita punya 310 itu bisa beda-beda setiap jurnalnya jadi kita saya tidak tahu biasanya setiap jurnal itu pasti punya perbedaan kenapa karena ada jurnal yang sangat sangat apa ya sangat laku ya kalau dibilangkan produk ya jadi kalau laku dijual pasti banyak yang meninati banyak yang submit kemudian karena banyak yang submit pasti prosesnya juga kalau semakin banyak yang pasti akan nunggunya lama itu pasti ya seperti layaknya kita datang ke restoran yang beli banyak ngantrinya panjang sampai keluar-luar kita lihat waduh kita diikutin juga ngantri jadi malah ya enggak itu ngantri itu ngantri nah itu sama lah nunggun juga nah itu biasanya tergantung karena kualitas jurnal tersebut bagus dan segala macem mungkin dengar dari apa yang mouth to mouth jadi ikutan jadi gak bisa saya tahu itu berapa yang cepat atau tidak tapi rata-rata tadi saya bilang idealnya itu adalah 3-4 bulan sampai dapat first review ya Bu ya first review biasanya dari first review ke previsi kedua itu bisa cuma bisa sebulan aja bisa 2 minggu itu tergantung kepada kecepatan Bapak Ibu untuk merevisinya untuk revisi untuk yang setelahnya setelah itunya nah gitu jadi tergantung setelah baru kalau saya pernah ada ketemu satu artikel yang sampai 2 tahun kenapa ternyata revisi 5 kali wajar lah gitu jadi tidak bisa 1-2 bulan itu 1-2 biasanya 3-4 bulan ingin dapat first review aja oke jadi kira-kira 3-4 bulan baru dapat first review kemudian mungkin sekitar 6 bulan lebih ya Pak ya prosesnya itu enggak juga sih kalau revisi pertamanya sudah bagus itu cepat jadi kalau 3-4 bulan paling kalau revisi pertamanya cuma minor sekali sedikit sekali dari revisi pertama langsung accept pernah saya katakan satu minggu sudah accept oke baik jadi semuanya tergantung dari revisinya ya Pak kita enggak bisa kenal enggak tahu karena saya bilang kalau revisi sampai 5-6 kali itu biasanya nah biasanya setahu saya itu kalau jurnal yang bidangnya sosial terutama ekonomi ilmu sosial itu lebih banyak revisi dibandingkan kalau ilmu komputer informasi kenapa? karena informasi dan komputer itu lebih saintifik ya ilmu pasti dan apa ya tata bahasanya itu jauh lebih gampang ya kalau dibandingkan ilmu sosial ilmu sosial kan boleh dibilang itu biasanya itu jauh lebih banyak revisinya ya dibandingkan kalau ilmu yang kuda ilmu pasti apalagi kalau ilmu pastinya kayak kimia biologi yang pasti banget itu lebih karena banyak hitungannya segala macam itu akan lebih cepat tapi yang boleh dibilang revisinya akan udah pasti lah jadi proses revisinya akan lebih cepat biasanya gak terlalu banyak tapi kalau ilmu sosial itu lebih banyak oke terima kasih Pak Inoan ini ada lagi juga yang tanya tadi kan Bapak kan sempat membicarakan bahwa kalau misalnya jurnal kita di open access makanya kita harus berbayar gitu kan ada yang tanya sih berapa sih Pak kira-kira biayanya untuk bisa open access di Emerald itu lumayan mahal Bu saya contohkan tapi ini namanya FPC price list FPC price list adalah artikel processing fee ya itu biasanya bisa sampai saya yang berapa ya oh tidak ada saya juga gak tahu gimana itu bisa sampai lebih dari 2.000 pound sterling bisa sampai 40 juta untuk satu paper ya Pak satu paper mahal sekali mahal sekali ya Pak tapi dengan di open access otomatis siapa saja bisa mendownload gitu ya Pak ya tanpa bayar jadi memang ya memang ya peluangnya untuk disitasi lebih besar maka itu ada memang harus kalau dia dapat funding itu jauh lebih enak di open karena dia jauh bisa menaikkan indeksnya dia sendiri sebagai penulis ya oke ada lagi yang menanyakan sebentar ya Pak ya tentang plagiarism checker check similarity itu apakah Emerald itu punya aplikasi sendiri ya Pak ya setelah yang kita jelaskan itu kita menggunakan identiket identiket itu mirip dengan turnitin sebenarnya karena satu perusahaan oke cuman identiket lebih advance saja saya rasa juga ada beberapa universitas di Indonesia juga berlangganan identiket jadi hampir sama yang dijual di masyarakat di umum sama yang kita gunakan itu hampir sama jadi gak ada berbedaan jadi kita karena kita menggunakan program yang sama kita gak gak pakai program sendiri karena itu biasanya apa butuh modal yang juga lumayan kayak tadi kita submission saja kita menggunakan submissionnya itu adalah apa scholar one scholar one yang punya realtors yang punya web of science gitu jadi kita gak ada beberapa kayak submissionnya aja submission kita menggunakan juga orang lain tidak harus build sendiri karena cukup berat biasanya pembiayaannya kita lebih baik sewa tapi itu sekarang-kannan juga sewanya mahal juga kayak submission submission itu juga per paper oke baik pak terima kasih ini juga ada lagi pertanyaan kalau misalnya jurnal kita ditolak oleh reviewer apakah kita masih bisa kontak atau email atau komunikasi dengan reviewernya kalau reviewer tidak saling mengenal tidak saling mengenal tapi editor chefnya bisa itu berbeda kalau editor chef saya tarik contohkan saya kembali contoh aja di satu jurnal ini nah ini kayak profesor Hong Jau ini Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan beliau ada alamat emailnya tapi kalau reviewernya tidak ada ini kalau biasanya yang editor advisory board member ya editor ini dan biasanya ada asisten editornya gitu ya biasanya kalau reviewer tidak ada tidak ada kita tidak akan diberitahu ya tapi editor chefnya biasanya akan muncul itu biasanya kalau jurnal bagus biasanya akan muncul alamat emailnya oke Pak ini juga ada yang tanya ada rekomendasi untuk jurnal Q4 Q3 nya Pak yang oke Q4 Q3 aduh itu sangat mudah sih sebenarnya saya juga bingung caranya tadi saya bilang Bapak Ibu masuk tadi ke Emerald Publishing ya ya lalu kemudian set nah Bapak Ibu author find journal lalu bisa klik ini ya nah Bapak Ibu tinggal pilih jurnalnya apa sesuai dengan kopik Bapak Ibu disini nah saya misalnya information knowledge management nah seperti ini nah Bapak Ibu klik misalnya jurnal mana nah kalau yang tandanya ini open access karena kita pernah ada kerjasama open access ya kalau ini open access artinya kita juga ada open access tapi itu kerjasama dengan apa institusi yang tersebut bukan jurnal kami kita kerjasama misalnya BINUS punya jurnal sendiri itu bisa masuk ke Emerald dalam bentuk open access tapi BINUS bayar jadi kayak sewa costing sewa rumah gitu itu banyak kita banyak sekali yang seperti itu ya nah ini contohnya misalnya ini lalu pengen tahu ini dia masuk queue mana kadang-kadang berubah terus saya selalu tidak hafal yang mana queue-nya tinggal aja copy paste copy paste jurnalnya ke Simago oke nah tinggal klik nah sekarang queue berapa dia oh queue 1 udah gitu selesai gitu karena berubah terus kayaknya gak tahu dia di mana gitu contohnya seperti itu berada queue berapa tapi kalau kelihatan sih kalau nilainya sampai 7,9 kayak gini masih 1 oke ini bisa dilihat dari side score-nya ya Pak ya bisa bisa tapi kalau kalau mau lebih bagus lagi ya tinggal copy paste masuk ke Simago Simago kan open tinggal copy paste aja dilihat cek berapa queue-nya karena ini kan terbaru 2019 oke ini ada satu pertanyaan nih Pak cuman saya agak kurang paham gini Bapak bisa lihat gak disitu yang dengan jumlah banyak penulis yang mengajukan ke jurnal saya pernah dapat tips menulis topik dan judul kontroversial bahkan sampai menolak suatu gagasan penulis lain apakah ini etis gitu Pak yang agak panjang oke agak susah sih karena kan udah udah banyak ini ya jadi mungkin udah banyak yang banyak oke kalau banyak penulis kenapa banyak penulis itu jadi itunya bermasalah maksudnya pertanyaannya iya enggak juga sih kan ini ada contohnya ini ada banyak penulis ini saya lihat ada beberapa ini kayak tiga penulisnya empat ini gak masalah saya pernah ketemu jurnal Indonesia yang penulisnya bisa sampai lima atau enam pun gak masalah kok jadi tidak harus saya contohkan ya ini contoh saja ini Indonesia saya cek kontributor yang terbaru lah 2020 nah ini penulisnya banyak tuh satu, dua, tiga, empat, lima, enam tidak jadi masalah ya ini tentang brand brand Apple nah itu gak masalah ini dari Universitas Makassar di Makassar gak harus banyak penulisnya jadi masalah karena ini contohnya juga bisa banyak orang Indonesia juga berhasil jadi ini juga tuh banyak sekali antara-nata kalau Indonesia itu yang nulis banyak sih jadi jarang yang nulis single single itu hampir jarang sekali saya tuh orang Indonesia jarang sekali minimal tuh tiga atau lima itu udah umum bagi orang Indonesia karena kebanyakan setahu saya biasanya orang Indonesia adalah tadi disertasi jadi penulisan dua, tiga, empatnya adalah auternya jujur saja kalau saya lihat penulis Indonesia tuh rajin itu kalau sedang kuliah tapi kalau udah ngajar lagi susah produktifnya saya ketemu itu wah Pak dulu Bapak rajin amat iya saya kuliah mana kuliah S3 disuruh emang dipaksa tulis saya tulisnya banyak jadinya hasilnya tapi kalau udah kembali ke kampus sudah habis waktunya untuk proses belajar mengajar caranya jadi gak sempat lagi meneliti berat gitu oke Bapak ini tadi juga ada yang nanya tentang komunitas para outer yang oke punya tadi sudah dijelaskan ya Pak ada research gate kemudian ada kudos ya Pak ya kudos ikut aja semuanya banyak kok yang lain-lain yang merek-merek yang lain yang lain-lain yang penting free kok gratis ya gak itu gratis semua jadi gak perlu takut yang penting gratis Anda gak bayar ya ikut aja gitu kan seperti yang tadi ada apa ada reference reference ya reference kezotero medela itu kan gratis juga ya Anda juga ikut harus ini jadi semuanya yang serba gratis ikut aja lah ya ya oke sepertinya sudah tidak ada lagi ya Pak ya ada yang minta contoh jurnal yang sudah oke tapi tadi sudah berapa kali di-share ya Pak ya sama Pak Irwan tadi contoh jurnal-jurnalnya mungkin ini tadi nah udah beberapa jurnal yang udah di-share tadi juga udah langsung dibedah ya Pak ya satu-satu jurnalnya gitu oke Bapak Ibu apakah masih ada yang mau bertanya kalau mau lihat lagi ya sebenarnya Bapak Ibu tinggal akses aja karena kan sudah berlangganan jadi bisa di-akses sendiri gitu jadi karena memang saya gak bisa mungkin kayak ya saya kasih contoh lagi tinggal apa memang ada perbedaan lah boleh dibilang konsep dari standar standar penulisan Emerald itu cuma paling jelas perbedaannya di-abstrak sangat jelas sekali perbedaan di-abstrak dibandingkan publisher-publisher yang lain abstraknya ya tetapi yang lainnya hampir boleh dibilang konsepnya hampir sama lah saya lihat dibandingkan publisher yang lainnya ya tapi memang disini ada kita juga menjelaskan tentang sekali lagi ada ada revisi ada kapan dia diterima kayak ini kan lama banget 3 tahun malah gila-gila 2017 tapi 2020 ini boleh itu luar biasa sampai dicantumkan ya Pak bukan dicantumkan sebenarnya kalau kalau kayak gini kita bisa melihat bahwa oh ini perjuangannya luar biasa ini 2 tahun tapi dirasa gitu malah kita harus puji gitu gitu masa kita kemudian makanya 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 kalau Anda disuruh revisi wah revisinya sampai setengah mati segala macem ya mungkin ini cuma 2 kali tapi kan butuh waktu sampai revisi ini sampai 8 bulan 9 bulan tapi dia lakukan terus itu kan butuh effort yang luar biasa dan apa ya mental yang juga luar biasa jadi jangan menyerah gitu ya kita lihat begini juga kita memotivasi diri kita ada orang kayak gini orang Indonesia juga betul Pak 3 tahun ya dan gak kendor gitu ya Pak betul jangan takut gitu jangan kemudian jadi kendor memang ada beberapa jurnal yang memang lama sekali feedback sehingga memang terbentur mungkin ini juga masuk ke jurnal yang cukup bagus jadi feedbacknya juga cukup lama saya gak tau ini jurnal apa sih atau mungkin yang Bapak bilang ya reviewernya juga susah ya Pak betul reviewernya ini juga sambil yang tanya untuk di MRL minimal page-nya berapa ya Pak ya halamannya oh page-nya itu page-nya kita contoh ya itu kita ada author guideline kan disini disini itu biasanya jumlah nah ini disini Bapak Ibu bisa lihat nah ada jumlah tulisannya kayak contohnya ini artikel length-nya itu 2000 sampai 4000 kata oke jadi maksimumnya 4000 ya Pak ya iya gak ada halamannya sih sebenarnya itu kalau bagian tabel itu 280 lalu juga abstract saya rasa juga ada 250 total abstract paling banyak jumlah katanya ya itu termasuk keyword malah gitu iya iya jadi bukan dilihat dari jumlah halaman tapi dilihat dari jumlah katanya ya Pak ya betul ini sangat jelas sekali kita boleh dibilang makanya itu kan before you start apa saja yang dilakukan ini ini lalu nih open access ini 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 transparansinya Bapak Ibu bisa lihat baru kemudian proses penulisan untuk prepare user submissionnya ini 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 author guideline-nya yang luar biasa sangat lengkap sekali gitu ya apa saja Bapak Ibu tinggal baca sendiri ya saya gak bisa kasih komen satu-satu ya nah itu juga post submission apa saja jika submission di accept apa saja bagaimana juga sharing share your paper ya kadang-kadang juga ada pertanyaan ke saya Pak kalau apa kalau saya boleh gak kalau saya diterima itu kemudian saya sharing artikel saya boleh tapi jangan yang ada logo emerald-nya ya ya jangan yang seperti ini jadi ya dalam itu mentah masih mentah belum tampilan ya belum tampilan seperti ini itu boleh karena kan banyak yang contohnya kayak riset Anda kan bisa bisa bertanya bisa bertanya bisa bertanya bisa bertanya bisa bertanya bisa kirim gak boleh kirim gak artikel Anda kadang-kadang dikasih kenapa karena tujuannya juga supaya dia disitasi karena ada peluang dong wah ternyata dia dia mau download artikel saya kan ternyata dia suka dengan artikel saya dia mau citasi artikel saya nah pasti dikasih karena tujuannya citasi gak mungkin gak dikasih pasti Anda akan kasih akan kirimkan karena untuk citasi supaya meningkatkan citasi Anda nah tapi boleh itu boleh tapi jangan pakai logo ada udah tampilan seperti ini logo emerald-nya yang masih mentah jadi jangan yang template-nya emerald gitu ya Pak ya yang ada logo oke nah ini juga sebetulnya tadi udah dijelaskan oleh Pak Irwan terkait dengan apakah semua artikel di emerald open access tidak ya Pak ya karena memang tidak yang open access kita ada yang open access kita ada cuman memang itu contoh yang seperti ini ini adalah Indonesia yang open access ini memang jurnalnya open access gitu kalau bukan jurnalnya mungkin dia pakai open access itunya bayarnya dia pakai open oh oke nah ini tadi juga ada pertanyaan juga kisaran biaya tadi juga sudah dibahas jadi untuk submission paper di emerald free ya Pak ya hanya saja jika ingin di open access submissionnya free hanya saja jika ingin di open access itu tadi kisarannya ya Pak ya sekitar 40 juta ya lumayan 2 ribu kawan sterling tapi kalau misalnya tidak di open access itu free gitu untuk ada yang bertanya juga oh iya ada yang bertanya juga untuk jumlah reviewer tadi 2 sudah dijelaskan oleh Pak Irwam ya Pak ya dan apakah reviewer itu sesuai bidang Pak oh iya pasti dong udah pasti sesuai bidang ya karena makanya itu juga makanya tadi saya bilang si si out editor itu menentukan reviewer pada saat mengecek ini keyword anda ya karena kan sekali lagi editor itu tidak akan di awal dia melakukan proses review dia hanya baca abstract title dan keyword anda dari situlah dia menentukan reviewer yang cocok untuk anda jadi kalau anda tidak buat abstract dan keyword yang tepat ya mungkin akan bisa salah oke karena keyword itu kan terbatu kepada spesiality dari si reviewer ya pasti kan reviewer itu spesialitynya untuk bidang ini karena dia mungkin dulu mengambil disertasinya bidang ini topik ini dia fokus di bidang ini gitu oke tadi juga dia sempat di highlight bahwa judul keyword ya pak ya abstract itu yang sangat penting sekali ya pak ya oke kelihatannya sudah semuanya kan pak kayaknya sudah tidak ada lagi mungkin ini sudah pada tidak sabar untuk menulis jurnal di emerald ya pak ya terutama untuk yang bertanya gitu ditunggu paper emerald nya ya pak ya kalau boleh tahu dari binus sendiri sudah menyumbang berapa paper di emerald ya pak ya kalau tadi aja mungkin kalau itu bisa hampir tahun ini tahun kemarin itu banyak sekali mungkin hampir 20 artikel kayak tahun saya tahun kemarin ya tahun ini kan mungkin kayak tadi itu ada satu orang itu nulis sampai 4 mungkin bisa sampai hampir 10 udah lebih dari 10 kayaknya jadi bisa sampai jadi lumayan lah binus semoga akan bertambah terus ya pak ya jangan takut jangan takut misalnya tadi orang saya mengatakan gini ya tergantung kepada motivasi anda tergantung kalau memang kalau anda merasa bahwa anda sudah berpengalaman dan ingin masuk ke jurnal yang Q1-Q2 silahkan bisa saja orang Indonesia masuk ke Q1-Q2 banyak sekali jadi tidak harus semua gara-gara pengen apa anda pengen pasti anda masuk ke Q3 karena kadang ada yang menyesal gitu ada saya ketemu ada salah satu autor aduh sayang pak saya masuk ke yang Q3 doang harusnya saya yakin kok bisa masuk ke Q1 karena artikel saya bagus gitu jangan sayang juga karena kalau anda ketemu bisa meneliti dengan artikel yang bagus anda yakin bisa masuk ke Q1-Q1 ya silahkan Q1-Q1 ya tapi memang butuh butuh proses lah butuh proses sekarang oke oke baik pak ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya pak ya pertanyaan oke kalau yang ada pertanyaan kembali saya tuliskan sebentar alamat email saya nah ini 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 nomor telepon saya silahkan ya bapak ibu bapak ibu tinggal foto aja dan itu nomor WA nya juga ya pak ya ada nomor WA juga jadi bapak ibu tinggal ini ya kalau yang end out nya silahkan tadi download aja di bagian material kalau e-certifikat nya nanti akan dikirimkan paling lambat besok paling lambat besok sekaligus dengan video karena ini udah di recording kok link videonya jadi nanti ditunggu saja bapak ibu akan ada link untuk mendownload videonya rekaman hari ini jika tadi mungkin ada yang terlewat lalu kemudian akan ada sertifikat yang akan dikirim langsung oleh pihak emerald waktu itu saya sih langsung dikirim Pak itu juga ya paling lambat biasanya cuma sejam sejam setelah acara itu sudah dikirim selesai acara paling lambat besok cuman persoalan ini adalah sertifikatnya itu namanya sesuai dengan nama yang didaftarkan tapi kadang-kadang ada yang minta Pak nama saya kemarin didaftarkannya nama panggilan doang bukan nama lengkap gak bisa dirubah mohon maaf gak bisa diganti ya oke jadi kadang-kadang ada yang nulisnya namanya cuma namanya Budi harusnya namanya Budiman yang gak bisa karena Anda daftarkan Budi ya keluarnya Budi kita gak bisa rubah-rubah karena itu otomatis dari program kami jadi makanya harus nulisnya nama lengkapnya ya oke ya terima kasih ya Pak Irwan untuk Pak Yohana Skurniawan Pak Yohana ada yang mau disampaikan atau ditambahkan sebelum kita tutup ya terima kasih banyak Pak Irwan untuk sharingnya ya memberikan insight kita semua hari ini tadi saya bilang waduh berat ya PR tapi gak apa-apa kita harus berusaha ya Pak supaya untuk submit supaya kualitas kita semakin baik semakin diakui ya tentunya kita tahu bahwa MRT ini salah satu publisher yang cukup diakui di kelas dunia ya Bapak Ibu jadi ketika Bapak Ibu punya publikasi di sini publikasi di sini juga ya kita juga akan diakui di dunia karena salah satunya memang ya untuk jenjang kepangkatan jika memang harian dosen ya pasti diakui sangat untuk MRT ini dan tadi saya discuss juga Pak Bunuril bahwa nanti kita coba untuk submit juga ya kebetulan saya juga belum punya di MRT ya Pak ya komunikasi dan kita coba sama-sama supaya ya ada pembelajaran ya mungkin kalau misalnya prosesnya ya di reject dulu atau apa ya gak apa-apa kita proses belajar ya Pak ya jadi Bapak Ibu juga jangan takut kalau gak pernah di reject ya jadi experience juga Bapak Ibu jangan awal-awal udah takut dulu ya di reject segala macam ya kita belajar juga dari komentar untuk di improve lagi ke ada reviewer komentar Pak Irwan juga mention bahwa double blind review ya prosesnya jadi yang penting masukkannya feedbacknya yang sangat berguna untuk improvement kita submit ulang lagi dan sebagainya kita usahakan juga untuk improve terus terima kasih banyak Pak Irwan atas waktunya untuk sharing hari ini jangan bosan-bosan ya Pak untuk sharing dengan kami disini supaya kita dapat insight disini lebih dalam lagi terima kasih banyak Pak terima kasih juga atas kesempatannya sekali lagi ini nomor telepon saya dan email silahkan bisa komunikasi saya kalau memang saat ini belum kepikiran apa yang ditanyakan ada kesulitan silahkan ya terima kasih atas kesempatannya sampai Jum'a di mungkin di lain kesempatan oke oke ya terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih kepada Pak Irwan kepada Pak Irwanus juga sampai bertemu di webinar berikutnya ya Pak ya kita bikin lagi ya sama dengan Emerald ya dan selamat menulis jurnal Emerald ya Bapak Ibu oke terima kasih Bu Nuril ya jadi mau ininya iya iya terima kasih Bu mungkin saya ya 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 Terima kasih. Terima kasih.